Pertama-tama kita masuk ke browser terlebih dahulu ya, disini kita tuliskan saja tanker.ai Oke selanjutnya tampilannya seperti ini ya teman-teman Kita bisa langsung sign in terlebih dahulu Nah disini untuk loginnya yaitu nanti kita bisa menggunakan email Google, Facebook, Discord dan GitHub ya Disini aku menggunakan email Google ya teman-teman Kita klik saja Nah ketika pertama kali kita login kita akan disuguhkan tampilan seperti ini ya Which one? Pilih salah satu ya Pilih yang no intention of using tank.ai for work Nah kita save Dan seperti inilah tampilannya tanker.ai ya Seperti ini tampilannya Seperti ini Dan setelah kita login kita akan mendapatkan sebanyak 32 generate image ya Artinya kita hanya bisa generate sebanyak 32 image Nah disini dan teman-teman tidak perlu khawatir ya jika ingin explore lebih lanjut nanti tinggal siapkan Email lebih banyak saja ya nanti ketika hapus ya kita tinggal log out Lalu login lagi dengan email yang lain ya teman-teman ya Dan pastinya besoknya juga akan terisi kembali ya untuk kreditnya Oke disini ada new isi mode, image mode Nah kita coba Untuk new isi mode ya itu hanya kita masukkan promnya ya teman-teman Dan kita kesempatan kali ini kita akan menggunakan image isi mode ya Nah tampilannya seperti ini Nah kita masukkan referensi image-nya terlebih dahulu Isi sudah aku siapkan ya untuk gambarnya yaitu gambar dari Andre Taulani Oke kita tunggu Upload gambarnya Selanjutnya di processing mode kita bisa pilih yang deep ya teman-teman ya Kita klik Nah untuk input image influence kita maksimalin saja Maksimum direkomendasikan ya Nah disini juga ada pilihan lagi ya Ada shear dan servitor Kalau kita pilih shear nanti kita akan otomatis dibuatkan oleh AI-nya ya Dan aku rekomendasikan sih kita pilih yang servitor saja Karena aku pernah coba pakai shear ya kurang maksimal hasilnya ya Disini kita pilih yang servitor saja Nah ini adalah tempat untuk kita taruh promnya ya Nah ini untuk promnya sudah aku siapkan ya teman-teman Disini kita tinggal copy saja ya Nanti untuk memodifikasinya Kita tinggal masukkan prom ini ke Google Translate ya teman-teman Nah disini kita pastikan Lalu kita tukar bahasanya terlebih dahulu ya Nah disini nanti kita bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita Yang pasti disini nanti kita untuk promnya bisa kita buat sedetail mungkin ya Dengan karakter yang telah kita upload sebagai referensinya ya teman-teman ya Oke disini untuk karakternya karakter Andre Taulani ya Disini mulai dari rambutnya yang berwarna hitam ya itu belah setengah ya Belah tengah setengah Dan lalu itunya senyumnya tipis dengan gigi terlihat ini harus detail juga sih Nah ini rambut hitam ditata dengan gaya setengah sisi Mengenakan rajutan abu-abu Nah ini sesuai untuk posisi tubuh terlihat jelas Latar belakang biru langit ya teman-teman Nah selanjutnya Setelah kita rasa cukup untuk detail promnya Kita tinggal copykan saja Prom ini ke tanker.ai-nya ya teman-teman Oke disini kita pas tekan ke promnya Nah untuk style-nya kita pilih yang ini ya Very cute Nah ini yang gambar kata itu ya Untuk creativity kita biarin saja Dan detailnya kita biarin saja ya Lalu kita sekarang coba generate dan kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti inilah hasilnya teman-teman ya Nah disini nanti kita tinggal pilih saja Untuk gambarnya yang kita rasa mirip ya dengan gambar referensinya Nah disini nanti untuk wajahnya kita nanti remake lagi ya Atau menggunakan faceweb ya teman-teman ya Nah kita download kita pilih salah satu Disini kita download ya Oke Lalu setelah kita download selanjutnya Kita akan merubah wajahnya ya teman-teman Disini kita tambahkan Kita tuliskan disini remake.ai ya teman-teman ya Oke kita pilih ini Kita klik Selanjutnya kita pilih yang faceweb Nah ini kita tinggal upload videonya Eh sorry image-nya Kita upload yang telah kita download Yang kita buat di tank.rei-nya Dan lalu kita upload swipe image Nah yaitu referensi wajahnya ya Disini yaitu Andre Taulani Terus selanjutnya kita swipe ya teman-teman Dan kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti inilah hasilnya teman-teman Bagaimana menurut teman-teman ya Saya rasa sih lumayan mirip ya Nah bisa dilihat ya Cukup bagus sih ini Seperti inilah tampilannya ya Nah kita coba bandingkan gambar yang asli Dengan yang 3D-nya teman-teman ya Nah disini bisa dilihat ya Bagus sih menurut aku sih Bagaimana menurut teman-teman Teman-teman silakan Berkomentar ya Tinggalkan jejak di komentar Nanti teman-teman silakan berkreasi Dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya teman-teman Saya rasa cukup untuk tutorial video kali ini Silakan klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video tutorial seputar AI lainnya Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye